Baiklah teman-teman langsung saja kita masuk ke segmen pertama dari Desak Anis. Kita ada di segmen Gimana Anis? Panis mungkin sepanjang Bapak keliling Bapak juga pasti akan terus update berita-berita di media kita. Dan saya pun juga membaca, pasti teman-teman juga membaca bahwasannya ada fenomena atau gerakan di mana banyak kampus-kampus istilahnya turun gunung lewat guru-guru besar yang menyatakan sikap dan pendapatnya tentang demokrasi yang dirasa sudah menyimpang. Pertanyaannya sebagai akademisi, sebagai orang yang juga tumbuh dalam aktivisme kampus, gimana tanggapan Pak Anis tentang fenomena banyaknya kampus dan guru besar yang turun gunung menyatakan bahwa ini darurat demokrasi. Silahkan Pak Anis. Ya ketika kita berada di dalam sebuah sistem politik, demokrasi apalagi, ada saluran-saluran yang dipakai untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Di mana itu DPR, partai politik, itu adalah saluran-saluran yang menyuarakan aspirasi rakyat. Nah ketika saluran-saluran itu berfungsi maka kampus akan konsentrasi pada urusan pendidikan, pada urusan penelitian. Kenapa? Karena proses politik berjalan, apa yang jadi aspirasi diproses. Ketika yang menjadi aspirasi publik itu tidak diungkapkan lagi oleh partai-partai, tidak lagi diungkapkan lagi oleh dewan, dan yang terjadi justru penesragaman, makin hari makin pesragaman, makin hari makin pesragaman, disitu ada yang disebut juga kemampatan. Ketika kemampatan terjadi, maka aspirasi itu mencari jalur baru, dan kampus selalu menjadi artikulator ketika aspirasi itu mampet. Jadi ketika kampus-kampus itu menyuarakan pendapat, itu artinya ada aspirasi yang kuat, yang mampet, yang tidak diutarakan di dalam channel-channel politik yang ada. Jadi dengar, disitu kemudian kampus bergerak, kampus menyuarakan. Kenapa ya? Karena kampus disitu tempat, satu kaum intelektual, cendikia, membaca situasi, mengerti apa yang terjadi, tapi juga mereka tahu bahwa ini bukan wilayah yang mereka perlu terlibat secara langsung ketika proses politik berjalan. Tapi ketika mampet, nah kampus tidak berpolitik secara partisan, kampus berpolitik secara kenegaraan. Itu pegangan. Jadi ketika kampus mengungkapkan, jangan pernah tuduh separtisan, karena kampus itu berisi pandangannya beda-beda. Datang ke Gajah Mada, disitu pandangannya beda-beda. Datang ke Undip, pandangannya beda-beda. Tapi begitu sampai pada urusan etika, urusan tata negara, mereka berpandangan sama. Jangan rendahkan proses demokrasi, jangan rendahkan etika, karena itu prinsip yang harus dijunjung apapun afiliasi partai politiknya. Jadi ini pertanda bahwa demokrasi sedang dilucuti. Bila demokrasi itu minimal tiga, satu adanya oposisi, dua adanya kebebasan berbicara, tiga adanya pemilu yang bebas, maka kita menyaksikan kebebasan berbicara, kita mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau tidak ada penurunan, tidak ada kaos-kaos bertuliskan Wakanda nomor Indonesia forever. Itu ungkapan mencerminkan situasi. Yang kedua adalah oposisi. Kita menyaksikan, yang menambil posisi kritis pada negara, kalau posisi jauhnya dikuyo-kuyo. Ini ada Bu Rehri disini, Ketua DPW Nasdem Jawa Tengah. Nah ini Bu Rehri, ini merasakan betul ketika mengambil posisinya tidak selalu sejalan, merasakan dikuyo-kuyo. Padahal oposisi kan harusnya memiliki kesempatan yang sama, bukan? Padahal bukan oposisi secara resmi, tapi punya pandangan yang mandiri, mandiri. Bukan melawan, mandiri. Kalau melawan lainnya mandiri, mandiri itu sekarang tidak boleh. Nah yang ketiga, pemilu yang bebas. Pekan depan kita akan menyaksikan, apakah Indonesia akan keluar dari proses 14 Februari sebagai negara demokrasi yang matang atau negara yang demokrasinya mengalami kemunduran 14 Februari besok. Dan kita yang disini punya tanggung jawab konstitusional, menyelamatkan demokrasi pada saat pemilu 14 Februari besok. Jangan biarkan pemilu itu diambil alih oleh mereka-mereka yang ingin melanggengkan ketimpangan di Republik ini. Baik Pak Anies, jangan salahkan kampus-kampus dan guru besar yang turun gunung. Karena Presiden udah turun gunung duluan. Kita mah cuma ngikutin aja rakyat tuh Pak, ada sepanduk rakyat. Ojo ngurus negoro sape nae dewe. Ini padahal luar biasa, ojo ngurus negoro sape nae dewe. Terus, hawa ini ku dukung perubahan, oke. Negara punya rakyat, bukan punya keluargamu. Nih, bansos bukan untuk pansos. Menyalah, menyalah apaku. Jadi waktu itu saya bilang gini, kenapa sepanduk-sepanduk rakyat itu tampak cemerlang? Karena dia tidak didanai lewat transfer uang dari Jakarta. Karena dia nampak cemerlang, karena dia dibiayai lewat keringat-keringat jernih orang-orang yang bekerja dengan tulus. Jadi, itulah sebabnya luar biasa dan bansos kuwi suka pajak rakyat, orang suka dompet mu dewe. Kampus sudah bersuara, tanda negara tak baik-baik saja. Ini semuanya jenis-jenis cetaan penuh kreatifitas non-AI. Lu iya, ini kan bukan AI semua kan? Ini original. Ya. Jadi, kalau kita lihat ini, ini kreasi. Bukan imitasi. Betul kan? Kalau yang sepanduknya sama, dimana saja. Kota manapun sama semua. Itu enggak ada kreasinya. Itu imitasi menggunakan kekuatan uang untuk mencetak di seluruh republik. Kalau ini bukan. Di belakang juga ada mural, Pak Anies. Nyalakan alarm. Perubahan. Lagi diproses itu? Masih digambar, Pak Anies. Siap. Ini hasil catatan dari tangan rakyat, bukan catatan konstitusi.